Optik melawai Jakarta yang kita dorong baru kemudian dibuka suatu ruang apalagi secara historis Jakarta memiliki peran yang sangat penting Parti yang kita dorong baru kemudian dibuka suatu ruang apalagi secara historis Jakarta memiliki peran yang sangat penting secara strategis terkait dengan perannya di dalam dinamika politik nasional perekonomian nasional Jakarta sangat strategis sehingga Parti berhati-hati mempertimbangkan dengan seksama untuk DKI siapa cepat belum tentu dapat siapa yang melakukan kalkulasi matang melakukan langkah-langkah konsolidasi melakukan pergerakan turun ke bawah itulah yang akan dipercaya rakyat Mas kemarin sejumlah parpol ini sejumlah parpol kan sudah membantah mendengar soal Pak Jokowi menyodorkan nama Mas Kaisang untuk Pilkada Jakarta untuk PDIP ada mendengar soal itu atau mungkin sama tidak mendengar juga? Kami mendengar dari pers kami mendengar dari tokoh-tokoh Parti adanya upaya untuk melakukan suatu replikasi atas apa yang terjadi dalam pemilu Presiden 2024 tetapi Parti ini dibangun dengan suatu konsepsi ketahanan yang menyatu dengan rakyat karena aspek ideologi, kepemimpinan, pelembagaan dan kebetulan disertasi saya juga berkaitan dengan hal tersebut tentang kepemimpinan strategis, ideologi, pelembagaan Parti dan relevansinya terhadap ketahanan Parti sehingga PDIP Perjuangan ini Parti yang tumbuh besar dari ujian-ujian sejarah menghadapi berbagai gelombang-gelombang ujian dan kami menyatu dengan rakyat Jadi proses cawe-cawe kan sudah diikuti lama proses cawe-cawe di dalam Pilpres dan itu yang menyampaikan Pak Jokowi sendiri bukan orang lain nah sehingga di dalam menentukan pemimpin itu rakyatlah yang punya kedaulatan di dalam melakukan suatu cawe-cawe yang sesungguh-sungguhnya Mas, tapi kalau Mas Kaiseng maju di Pilkada Jakarta gimana nih Mas? Ya tanya PSI Kami tanya tentang PDI Perjuangan Menurut Mas itu terlalu cepat gak sih untuk Mas Kaiseng maju? Ya tanya PSI Oke yang lain Jadi sistem yang kita bangun itu adalah menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat itu diperjuangkan dengan susah payah selama Orde Baru pemimpin lahir dari proses dari atas dari mereka yang dekat dengan Orde Baru elitis maka muncul reformasi dengan pengorbanan termasuk mahasiswa termasuk PDI kantor partai sampai diserang akhirnya perjuangan panjang itu melahirkan rakyat berdaulat untuk menentukan pemimpin ini hal yang paling substansial di dalam demokrasi di dalam pemimpin jangan pernah kebiri hak rakyat tersebut saya Valentina Sitorus saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati selamat menikmati